Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Vektor Lengkap dan Terupdate Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi dari kota Jambi Kita akan review mobil-mobil customer dari official store kita yang ada di Jambi Yaitu Jagger Auto Gallery Ini ada di bawah sini Nah kebetulan di belakang gue sudah ada salah satu mobil Toyota Calya Yang menurut gue fitmennya oke, modifikasinya simpel tapi oke banget Ya kan? Nah tanpa bawa waktu lama lagi Kita langsung ajak ngobrol aja ownernya Seperti apa konsep modifikasi dan lain-lainnya Oke? Ini dia ownernya Nah ini dia boy, ownernya nih Apa kabar om? Bye-bye om Salam kenal Boleh kenalan dulu dong? Oke Nama saya Diding Air Rangga biasa dipanggil Diding Oke om Diding, asli dari Jambi om? Asli Jambi Asli Jambi Asli Jambi Oke, jadi ada mobil apa di belakang kita nih om Diding? Ini mobil Toyota Calya tahun 2017 2017? Berarti udah ada hampir 5 tahun ya? Iya, 5 tahun Oke, apa nih alasannya om Diding waktu itu pertama kali beli mobil ini tuh apa? Yang jelasnya irit Kan belum pakai Masa udah tahu irit? Udah liat nih speknya Oh, liat nih speknya dulu Alasan pertama pengen beli tuh karena mobilnya pasti irit Oke, terus? Iya, terus untuk keluarga cocok lah ini 7-seater? Iya, 7-seater Banyak penumpang lah ya? Oke, terus? Terus dari harga juga terjangkau Sangat terjangkau Oke, apalagi itu om Diding? Iya, dari brand juga sih Karena Toyota ya? Berarti om Diding ini termasuk Toyota Lover kali ya? Iya Jadi, kalau dikasih yang lain gak mau? Kasih yang lain kayaknya gak perlu mikir dulu lah Perlu mikir Kalau Toyota gak usah mikir lah ya? Apalagi harganya terjangkau Muat banyak After self-nya juga bagus Oke Om Diding juga saya liat nih kayaknya tergabung di komunitas ya? Iya, komunitas Apa itu om Diding? Saya masuk di Kalia Sigra Club Kalia Sigra Club Kalia Sigra Club Oke Kalia Sigra Club Chapter Jambi Chapter Jambi Nah, gue pengen tanya nih om Diding Apa sih alasan lo ikutan komunitas? Kalau ikut komunitas yang jelas Nambah temen saudara ya Terus bisa sharing-sharing pengalaman modifikasi lah Weh, gue mau pasang ini nih Ada yang pernah gak gitu kan? Iya Eh, gue pernah tuh Jangan dah, jangan gitu kan? Eh, gue pernah bagus loh gini-gini kayak gitu ya? Iya Juga Kalsik juga kan di beberapa daerah juga banyak rame Jadi kalau kita sering touring atau keluar kertas sendiri tuh Biasanya tiap daerah tuh ada yang mantau om Oh, ada yang nemenin lah ya? Jadi kalau ada trouble di jalan itu kan enak Temen-temen bisa bantu Iya, untuk rescue kayaknya lebih gampang lah Iya Karena memang Kalsik ini terkenal banget ya Komunitas Kalea Sigra yang paling besar nih di Indonesia menurut gue nih Ya, dari Lampung, Sumatera ada semua, Jawa ada banyak banget emang sih Tapi emang gak ngerasa kan sering Kopdar gitu mungkin om Enggak buang-buang waktu gitu atau segala macem Enggak lah ya Kalau Kopdar juga Kita ada Kopdar wajibnya setiap bulan Kalau setiap minggu yang paling Kopsan aja sih Oh, kalau mau dateng silahkan Kalau enggak juga gak apa-apa gitu Ini komunitas yang bagus ya Jadi jaman sekarang tuh komunitas tuh tidak seburuk yang kalian pikirkan pada jaman dulu Bener om ya? Tuh Kalau orang kan konotasinya hura-hura Kalau ini haru-haru Kalau ini? Kalau ini kan ya itu Kita lebih kekeluargaan sih kalau Kalsik Bener-bener Dan juga kebetulan di Kalsik ini sebagai humasnya di Jambi Oh, humas Jambi Oke, oke Siap, siap, siap Jadi kalau misalnya mau daftar Bisa lewat Om Didi juga dong? Bisa Atau mungkin ada Instagramnya om? Atau web? Instagram kita Kalsik Chapter Jambi ya Ada Instagramnya om? Ada Oke, ada Kalsik Chapter Jambi Di Facebooknya kalau searchnya apa om? Kalsik Chapter Jambi Kalsik Chapter Jambi juga dibawah juga ada Kalian bisa daftar langsung kesana nih Ya, jadi buat temen-temen di Jambi dan sekitarnya Kalian pengguna Kalian Asigra Buruan deh Gabung aja Bener gak om? Bener Gak rugi? Gak rugi Malah-malah enak Kalau ada apa-apa yang dibantuin Gitu kan Ada referensi-referensi modifikasi dan lain-lain juga Nah Om Didi Udah 5 tahun berarti pakenya 5 tahun Udah ganti plat belum nih? Wah, belum nih om? Belum Tahun depan nih? Februari ya? Februari Februari udah harus ganti kaleng nih Gimana experience-nya selama ini pake Kalia? Experiencenya Enak Itu irit Terus juga Kalau jalan Kenceng tuh stabil lah Oke Ya kencengnya juga seberapa sih om ya? Oke Ini juga saya lihat modifikasi juga udah cakep banget ini Dari modifikasi dan fitmonnya ini Coba kita bahas kali ya Oke Apa aja nih modifikasi yang udah dikasih nih ke mobilnya ini? Apa ya? Lampu Ini lampu ya ganti Pro G ini Terus juga ini udah ganti yang facelift kan? Bumper depannya sudah di update ke yang facelift Jadi gak perlu ganti mobil yang facelift ya? Ganti bumpernya aja Itu termasuk modifikasi boy Itulah untungnya kalau kita punya mobil yang di regenerarisasi gitu kan? Dari tahun ini dibikin lagi versi terbaru Bisa kita pakai Oke Bumper depannya sudah ganti yang facelift Iya Yang terbaru Terus lampu ya om ya Ini udah diganti pakai Pro G Terus apa lagi nih om? Velg nih Kita lihat nih Emang kayaknya Om ini suka banget ganti velg ya kayaknya ya? Iya suka Suka ganti Terlihat Karena pemilihan sepatunya yang mantap Hajiwan Ini barengnya langka Warnanya langka Makanya Kalau misalnya Saya tuh Merasa gini om Velg itu kayak sepatu di mobil Iya bener Iya kan? Jadi harus selalu up to date Dan kalau bisa tuh Kelihatannya keren Dan pasti Tatapan orang pertama pasti di Iya bener 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 banget Mengenalan Halo Masa lihat dah Velgnya dulu kan? Uh velgnya ganteng nih Berarti anak mobil nih Ini velg yang Apa ya? Yang fitmennya pas Buat mobilnya Buat mobil ini ya? Udah berapa kali ganti velg Ini yang bener-bener Serk di hati itu loh Nah memang Kalau milih model itu Apa ya om? Kadang banyak orang nanya kan Bagus yang mana? Bener Selera tuh berbeda boy Iya kan? Ada yang sukanya begini Ada yang sukanya begitu Memang Harus kita sendiri yang lihat Bener Ya kan? Itu lah Terus apa lagi modifnya nih om? Kita lihat bagian dalam boleh ya om? Dalam boleh Oke Kita sambil masuk bagian dalam Sambil gue mau lihat dulu nih Roof racknya nih Wah ini tule ya? Iya om Tule yang Sweden tuh Ini buat bawa apa biasanya om? Ini kalau keluar kota sih Paling Koper lah Tapi kalau di dalam kota Biasanya dipasang apa enggak? Tetep dipasang Tetep dipasang Biar jadi Kiri khas Kiri khas Iconik jadi ya? Iya Oke Kita lihat bagian dalamnya ya Coba kita Eh kunci om Ke dalam masih berantakan ya om Oke Kita lihat Nah Ini pertama kali gue masuk nih ke dalam nih Yang gue pertama kali heran itu adalah Kemana head unit? Kemana om? Lagi perbaikan om Lagi dikirim ke Jakarta Oh Pake head unit apa emang om? Kebetulan Pioneer Lagi bermasalah Ada trouble Itu garansi ya? Garansi Garansi Itu loh Enak ya kalau beli barang garansi Rusak Bisa dibenerin ya? Bener-bener Oke Ini kalau ada di dalam gue lihat nih Udah ada ditambahin aksen-aksen karbon ya? Iya Ini kayaknya bukan setir bawaannya nih om ya? Ini setir Yaris om Oh alah pantesan ya Ini setir yang dipakai Toyota juga Punyanya Yaris Eh Wuh Kan jadi klaksonnya bukan lagi di depan Oh depan juga bisa ya? Bisa Depan bisa dan di sini bagian sini juga bisa nih Jadi simpel Kalau lagi satu tangan tuh bisa Oke bro Hehehe Bisa dadada ya? Terus apa lagi om yang dimodif nih? Dari bagian dalam nih? Ini nambah kayaknya ya? Oh enggak Ini bawaannya ya? Paling jok lah Jok ganti Joknya di kulit diri redrim ulang ya? Joknya di redrim ulang Karpet Karpetnya comfort Ini comfort emang udah banyak banget yang pake Emang bagus ya? Iya Emang enak om pakenya? Enak nyaman sih Udah berapa tahun ya? Ini udah berapa tahun ya? Berarti bisa dibilang awet juga ya? Awet Iya iya oke Ini kayaknya audio ada perubahan nih kayaknya nih Iya pake Pioneer juga om Two-way Two-way ya? Ini tapi sampe termasuk sub di belakang juga? Sub juga Ada juga di belakang? Ayo kita intip subnya di belakang Let's go teman-teman Kita lihat bersama Oke Udah agak lemah nih Udah agak lemah nih Ini karena pake peredam om Oh Jadi full peredam sampe Ini udah kanan pintu segala macam Iya Bawah? Bawah Bawah juga ambil batas ini Bawah atas? Atas belum Atas belum Wah ini berarti udah nyaman banget mobilnya ini Tuh subnya pake Pioneer ya Oh pantasnya dia Oh dia kadang gak kuat ya? Iya Berat ya? Iya Buat ngelock disini nih Wah luar biasa Tapi emang om suka banget ya sama audio ya? Dari dulu Suka merek ini om Oh Mereknya boy Saya juga suka Cuman gak suka harga aja Kadang-kadang Oke kita tutup dulu Nah Om boleh ceritain gak om? Pengalaman om waktu itu Ganti velgnya dimana nih om? Ceritanya Ganti velg? Tetep lah Kalau di Jambi satu-satunya di Jagger The one and only Jagger Auto Gallery ya? Nah boleh gak ceritain pengalaman om waktu ganti velg disana? Pengalaman sih Ini waktu itu Saya udah berapa kali ya kesana ya Bolak-balik Bolak-balik Oke Belum liat velg yang cocok nih Soalnya bukan yang ini om Saya ngambil Oh ini velg kedua berarti? Oh bukan Awalnya mau ngambil yang model racing Oke Gak fitting Cuman Pas di cek kayaknya kurang cakep nih Gak tau Lihat di internet Ketemulah model ini Terus tanya ke toko Iya tanya toko ready Udah langsung saya gas Dan memang pas di fitting pertama Iya Udah jatuh hati Udah jatuh hati Udah gak bisa kemana-mana tuh Udah gak bisa kemana-mana lagi Oke 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 Ini juga lowering kit ya Saya pake SR Lowering kit nya? Iya Wuh fitment nya bagus ya Ini lowering kit SR ya? SR Wah saya malah belum pernah ketemu lho Wah saya malah belum pernah ketemu lho Saya beli full ya Berarti lowering kit nya juga ada pake SR ya? Wih fitment nya enak juga lho Tuh Iya SR itu CPR-CPR nya tuh dapet Tapi untuk dibawa jalan gimana? Untuk di Lembut Kalia ya? Lembut Eh ini Kalia bener ya? Untuk di Kalia lembut ya? Lembut Masih enak kan? Maksudnya gak berasa ngebanting banget gitu gak kan? Gak sama sekali Oh oke siap Wah luar biasa Terimakasih om Ada ini gak om? Saran atau kritik untuk KSRW atau untuk Jagger Auto Gallery? Paling promo sih om PROMO 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 Potongan Tolong kasih potongan yang banyak Promo yang banyak Apalagi buat temen komunitas Jangan lupa Oke Oke kalo gitu om terimakasih banyak Sama-sama om Mudah-mudahan Velg Lower kit nya bisa menemani kesaharian om Dan away terus Oke Oke mau ya segitu dulu video kita kali ini Ya Buat temen-temen di Jambi dan sekitarnya Pengguna kalian Segera kalian bisa gabung ke Kalsic ya Nih dibawah sini ada Saya kasihin nanti linknya Dan jangan lupa juga Untuk modifikasi mobilnya Bukan hanya untuk seder ganteng Tapi untuk kenyamanan Dan juga yang pasti untuk Fashion Nah Gue Adi Resnur Diri Jangan lupa ingat velg ingat HSR Selamat sore Assalamualaikum Wr Wb Wabarakatuhu